Penanganan perkara KTP elektronik akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban KPK kepada seluruh rakyat Indonesia yang berkomitmen bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Poin 11 yang terakhir, sekali lagi KPK berharap publik mengawal kerja KPK termasuk penanganan perkara KTP elektronik ini karena kami sadar masyarakat adalah pemilik KPK yang sesungguhnya. Demikian saya akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita sesuai tanya jawab ya Pak Saud ya. Teman-teman silahkan jika ada pertanyaan terkait dengan kasus ini nanti akan dijawab lebih lanjut. Satu, dua, tiga, silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Oke, tiga orang, silahkan sabir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada KPK sudah menetapkan tersangka saudara SN atau Sopiano Pantuk. Karena selama ini yang ditungguan publik salah satunya adalah yang bersangkutan. Pertanyaan saya begini Pak Agus, di fakta persidangan itu memang ada memo atau catatan pembagian uang yang sudah disita KPK dan ditunjukkan pada saat kesaksian Khoyaruman Haraham. Pada saat itu ada bagan yang disebutkan bahwa salah satu otak intelektual dari proyek EKTP adalah Setia Novanto. Itu sampai di situ, yang kemudian di bahagian tersebut yang juga disita KPK dan ditunjukkan di persidangan disebutkan Setia Novanto juga turut menikmati aliran uang. Tapi itu kemudian kontradiksi dengan beberapa kesaksian para saksi bahwa sejauh yang saya ikuti itu persidangan tidak ada yang menyebutkan bahwa ada yang mengantarkan uang untuk Setia Novanto. Kalau mengatur seperti disangkakan KPK, iya itu faktanya real dan jelas. Dan Setia Novanto kemudian membantah bahwa yang bersangkutan menerima uang. Nah konstruksi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 itu adalah diri sendiri, orang lain, korporasi. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang ini menguntungkan orang lain dan korporasi, apakah KPK yakin bahwa Setia Novanto juga memperkaya diri sendiri? Fakta dan buktinya apa? Karena di persidangan tidak nampak sekali uang itu sampai ke tangan Setia Novanto. Kalau yang lain, iya. Itu yang pertama soal Setia Novanto. Yang kedua, ini soal bantahan yang selalu disampaikan Setia Novanto. Setia Novanto selalu menggunakan kesaksian Andina Robong dan Johannes Lim, kalau saya tidak salah, yang bersaksi dari Singapura waktu itu bahwa keduanya tidak saling kenal-mengenal, tidak ada yang arahan dari Setia Novanto. KPK menggunakan kesaksian siapa dan keterangan siapa dan bukti apa untuk memastikan bahwa Setia Novanto itu benar-benar mengarahkan Apakah dia Anggreni saja, atau Irman saja, Sugiharto saja, atau misalnya Winata Wira Utama yang diratur. Itu dua pertanyaan. Yang ketiga dari saya adalah, Pansus sedang berjalan, saya yakin tidak ada kaitan dengan Pansus sebenarnya, KPK menetapkan yang bersangkutan. Tetapi bagaimana KPK menyikapi soal makin besarnya upaya penyerangan Pansus terhadap APK pasca penetapan Setia Novanto sebagai tersangka. Apakah KPK memang sudah siap atau tidak? Ini kaitan dengan kasus hukumnya ya Pak, tapi di luar itu ada dua pertanyaan lain. Saya ingin bertanya begini, informasi yang saya terima ini cukup valid sebenarnya. Setia Novanto sebelum ditetapkan sebagai tersangka, itu melakukan manuver secara politik dan secara hukum. Manuver secara politik adalah menguncurkan uang ke anggota Pansus dan beberapa paksi untuk berusaha menyerang KPK ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Manuver yang kedua terkait dengan bidang hukum. Setia Novanto dan kroni-kroninya diduga atau diindikasikan melakukan intervensi kepada pihak Mahkamah Agung hingga ke PN Jakarta Selatan. Tujuannya adalah untuk supaya yang bersangkutan bisa lolos kalau naik ke peradilan. Jadi pertanyaan saya ada lima Pak Agus dan Pak ini yang bidang politik dan bidang hukum tolong dijawab. Karena ini sensitif dan saya ingin mengkonfirmasi karena informasi sudah saya dapat sekitar dua atau tiga minggu yang lalu. Bahkan Mahkamah Agung sudah menunjuk salah satu hakim yang selevel atau setara dengan hakim Sarfin, mohon maaf saya sebutkan namanya, itu agar Setia Novanto dimenangkan dalam peradilan. Nah saya ingin menanyakan, apakah dua informasi manufar politik dan hukum tadi juga diterima oleh KPK? Kalau diterima oleh KPK atau misalnya ada tim surveillance yang menemukan, apakah KPK siap mengantisipasi perlawan politik dan perlawan hukum di tingkatan perapalian hingga Mahkamah Agung? Terima kasih. Oke terima kasih Sabir, silahkan. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya menyambung pertanyaan Bang Sabir. Saat ini KPK kita ketahui sedang berhadapan juga dengan Pansus Angket. Nah ketika menetapkan tersangka, akan ada potensi nantinya KPK dianggap melawan Pansus. Apakah langkah KPK untuk menghadapi potensi itu? Terima kasih. Silahkan Deska. Pertanyaan pertama adalah, mengapa pengumuman penetapan SN ini sangat lama? Maksudnya adalah sudah berjalan tiga bulan persidangan, dua terdakwa awal, baru akhirnya KPK mengumumkan penetapan TSK ini. Apakah memang KPK membutuhkan dukungan vonis hakim terhadap dua terdakwa sebelumnya? atau kenapa? Jadi kenapa pengumuman TSK SN ini lama seperti itu? Dan yang kedua, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya, dalam sidang-sidang dua terdakwa, ada orang-orang yang akhirnya menarik BAP mereka terkait dengan peran SN yang sudah disampaikan dalam dakwaan JPU. Bagaimana akhirnya KPK dapat firm dan yakin bahwa memang ada peran-peran SN di sini ketika ada penarikan BAP yang disampaikan di pengadilan terkait peran SN. Oke terima kasih, ada tiga orang, ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Agus untuk menjawab lebih lanjut. Terkait dengan pertanyaan Saudara Sabir, banyak yang terkait dengan materi pemeriksaan dan materi ini mungkin sebaiknya memang tidak disampaikan di sini. Jadi nanti kita akan gelar di pengadilan. Jadi supaya kemudian nanti pengadilannya berjalan dengan kita akan membuka semua masalahnya atau bukti-buktinya di pengadilan. Jadi dan ini sama sekali tidak terkait dengan Pansus yang sekarang bekerja. Dari sisi itu kami kalau dengan Pansus sebagaimana saya ungkapkan berkali-kali di banyak kesempatan satu-satunya cara KPK yang mempercepat kerjanya, meningkatkan performanya supaya kemudian menunjukkan pada masyarakat bahwa kita tidak terpengaruh dengan itu. Nah mengenai pertanyaan yang terkait dengan walaupun ini tidak terkait hukum apakah itu yang terbang bersangkutan intervensi atau yang bersangkutan juga mempengaruhi proses di pengadilan. Kami tidak akan berkomentar terhadap itu ya. Apakah kami mempunyai data, mempunyai informasi ya itu biar kami nanti yang mengatur langkah-langkah dan strateginya. Nah terkait dengan tadi pertanyaan yang kedua juga masih terkait dengan Pansus pasti kami membawa yang bersangkutan ke proses penyidikan ini bukan sesuatu yang serampangan pasti kita mempunyai dua bukti yang kuat oleh karena itu ya nanti proses berikutnya Anda ikuti aja di dalam proses di pengadilan. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan ada yang menarik BHP kemudian ya itu nanti kita sekali lagi adu bukti di pengadilan karena dari sisi seperti yang proses terjadikan sampai ada yang kita tersangkakan karena kesaksian palsu kemudian nanti dalam persidangannya pasti kita juga akan membuka rekaman apabila diminta oleh pengadilan. Jadi semuanya nanti proses berikutnya kita serahkan pada proses pengadilan dan KPK akan membawa alat-alat bukti yang diperlukan di dalam proses itu untuk meyakinkan masih didaktif maupun masyarakat banyak bahwa kita berjalan pada trek yang betul. Mungkin itu dari saya. Pak Saur mau ada tambahan? Oke, karena ada kegiatan lain yang harus diikuti oleh pimpinan Terima kasih telah menonton!